Ngeri, Kemen PPPA sebut ibu dan balita 3 tahun yang positif sabu di Samarinda bisa jadi diincar bandar narkoba. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mengakui bahwa kasus balita di Samarinda, Kalimantan Timur yang positif narkoba setelah diberi minum oleh tetangganya bukan sekedar persoalan sederhana. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA Nahar mengatakan kalau ibu dan anak korban bisa saja masih jadi incaran dari para pengedar narkoba. Ini kasus tidak simpel karena ada kaitannya dengan jaringan narkotika. Kita berharap tidak berdampak jangka panjang ke anak makanya pemulihan secara jangka panjang atau cukup itu perlu terus dilakukan, kata Nahar pada wartawan Kamis 15 Juni 2023. Meskipun menurut keterangan tetangga yang memberikan minuman ada unsur ketidaksengajaan, tetapi Kemen PPA bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN agar kejadian seperti itu tidak terulang dimanapun. Pengawasan juga penting dilakukan karena bisa jadi ibu dan anak masih jadi incaran para pengedar narkoba. Bisa jadi anak sama ibu bisa disasar lagi oleh pihak tertentu. Ini juga harus dapat perlindungan. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan BNN untuk memastikan tindak lanjut dari penanganan, kata Nahar. Balita berusia 3 tahun itu kini berada di rumah aman milik BNN di Kalimantan Timur, lanjut Nahar. Ia menegaskan bahwa upaya pengawasan, perawatan, juga rehabilitasi kepada korban Balita itu harus terus dilakukan agar dampak sabu di dalam tubuhnya tidak menetap berkepanjangan. Sementara itu pelaku yang memberikan minuman bisa jadi dikenakan pasal berlapis terkait perlindungan anak juga penyalahgunaan narkoba. Sudah merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada Undang-Undang yang berkaitan dengan narkotika. Itu juga bisa dilapisi. Jadi walaupun itu sebut saja diduga tidak sengaja, tapi dampaknya sudah ke anak. Hasil pemeriksaan sudah cukup bukti bahwa anak sudah positif terpengaruh sabu. Pungkas Nahar Terima kasih telah menonton!